Charging down towards the first corner and Fries might get overtaken here by Nick DeVries. DeVries goes for the lead! Direktur utama PT Jakarta Propertindo Widi Amanasto mengklaim tiket nonton balap Formula E di Ancol sudah terjual seluruhnya alias sold out. Oleh karena itu, pihak Japro memamerkan mobil balap Formula E pada Car Free Day atau CFD pada Minggu 29 Mei 2022. Widi mengatakan, pameran itu dimaksudkan agar gelaran Formula E pada 4 Juni mendatang dapat dinikmati semua masyarakat. Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni mengatakan tiket Formula E Jakarta sudah banyak dibeli masyarakat, bahkan sudah hampir terjual habis. Sejak 1 Mei 2022, pihak penyelenggara telah mulai menjual tiket Formula E secara daring yang terdiri dari 60.000 tiket mulai dari VIP, Grandstand, Circuit Festival, dan Ancol Festival. Managing Director Formula E Jakarta Gunung Kartiko menyebut kelas terendah adalah Ancol Festival dengan harga tiket 250.000 rupiah. Akan ada tiga panggung untuk menonton Ancol Festival, yakni Electric Stage di Taman Dufan, Pantai Festival, dan Taman Lumba-Lumba. Tidak hanya itu, penonton juga bisa berekreasi di Ancol, kecuali di wahana fauna lane dan gondola. Terima kasih telah menonton!